Dapetin kartu ini susahnya luar biasa. Mendapat Full Shine adalah salah satu pencapaian besar dalam hidup saya di Jerman karena di sini untuk dapat SIM sama sekali gak gampang, gak bisa nembak. Mulai dari kursus teori dan praktik nyetir sampai ujian, banyak orang yang gagal pada upaya pertama. Salah satu bagian ujian adalah nyetir di jalan tol yang bikin keringat dingin menyadari mobil-mobil bisa melaju tanpa batas kecepatan. Good to listen! Jerman adalah satu-satunya negara di Eropa dimana tidak ada batas kecepatan umum di jalan tol. Artinya, kalau kamu lihat marka jalan ini di jalan tol Jerman, berarti batas kecepatan sudah tidak berlaku dan kamu boleh mengemudi secepat yang kamu mau atau bisa. Ngomong-ngomong soal kecepatan, kamu tau gak mobil dengan bahan bakar bensin pertama yang ditemukan oleh Carl Benz, kecepatannya hanya 16 km per jam. Sekarang sih itu rasanya lelet banget ya, tapi dulu penemuan ini revolusioner. Istrinya, Berta Benz, adalah orang pertama yang mengemudi mobil temuan Carl Benz ketika dia mengantar dua putra mereka dari Mannheim ke Pfotsheim pada tahun 1888. Kembali ke jalan tol di Jerman. Jalan tol pertama di Jerman diresmikan pada tahun 1932 membentang antara Köln dan Bonn dibangun atas prakarsa Konrad Adenawa, kanslir Jerman pertama yang kala itu menjabat wali kota Köln. Namun, saat berkuasa di Jerman, partai Nazi ngaku-ngaku sebagai pembangun jalan tol Jerman pertama yang ia sebut sebagai Reichsautobahn. Saat itu, Hitler juga mencetuskan ide tentang mobil yang bisa dibuat untuk massa. Dari situlah VW tercipta. Volkswagen secara harfiah berarti mobil rakyat. Perang dunia kedua menggeser produksi dari kendaraan sipil ke militer. Jadi, baru pada akhir tahun 1945, pabrik Volkswagen yang saat itu berada di bawah kendali Inggris, memulai produksi masal VW Keva atau VW Kodok yang sekarang terkenal banget. VW Kodok pun akhirnya mampu melepaskan image masa lalu nazinya dan kemudian menjadi simbol pemulihan ekonomi Jerman Barat. Pada tahun 1955, VW Kodok kesejuta meluncur dari jalur produksi di Wolfsburg. Mobil Volkswagen pun menjadi simbol kebebasan, perjalanan, dan status di Jerman. Kamu tau nggak, Volkswagen juga punya pabrik di Indonesia lho, tepatnya di Cikampek, Jawa Barat. Ini dilakukan perusahaan ini untuk bisa lebih berkembang di pasar Indonesia. Sahabat Dewi, apa kesan kamu akan mobil VW Kodok? Kamu punya cerita atau informasi menarik lainnya soal mobil ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe Dewi Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Cus! 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 Tidak! 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 Sorry, Tidak! Tidak! Yorita! Hello! Tidak! 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 VW Kodok?! Tidak!